Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya teman-teman di channel ZakiCN oke untuk kesempatan video kali ini saya mau berbagi tutorial kreatif ya teman-teman nah di depan saya ini udah ada ember teman-teman ini masih baru kondisinya masih baru baru-baru beli ya teman-teman ini tapi udah bolong seperti ini mungkin dari sana jadi cetakannya itu cara pelepasan bagian ininya waktu masih basah sudah dipotong teman-teman jadi masih seperti ini jadinya bolong teman-teman jadi saya mau kasih tutorial bagaimana caranya untuk menembel ember si ember ini dengan modal 0,0 rupiah ya teman-teman tanpa modal pokoknya intinya teman-teman oke seperti apa videonya kalian bisa ikuti dan kalian bisa tonton ya teman-teman tapi sebelum itu kalian bisa simak yang satu ini terima kasih sudah menonton like follow dan subscribe anda sangat berharga bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat nah oke langsung aja teman-teman ya ini udah ada embernya yang bolong tadi dan saya perlu siapkan sebuah korek seperti ini teman-teman dan juga tali rapya ini teman-teman sangat bermanfaat sekali teman-teman ya ini tali rapya ini untuk menembel ember nah pastinya teman-teman di rumah itu mengalami ember bolong seperti ini ya pasti bocor buat wadah air tapi kalau digunakan untuk wadah lainnya nggak masalah sih kalau mungkin buat wadah air positif bocor teman-teman kalau buat pasir segala macem pasti nggak akan buat seperti apa caranya oke langsung aja kita kasih tutorialnya oke yang pertama kita potong dulu untuk bagian tali rapya teman-teman ya kita usahakan untuk tali rapya ini potong-potong pendek-pendek nah cukup segini saja nah ini kayaknya sih udah cukup ya teman-teman nah untuk langkah selanjutnya kita rapetin semuanya jadi satu gulungan seperti ini usahakan pokoknya rapet ya teman-teman seperti ini kemudian kita tinggal masukkan di bagian ember yang bolong jadi ini sangat mudah sekali ya teman-teman tanpa modal sebenarnya bisa menggunakan lem lem bakar dan juga lem lem G ya teman-teman bisa juga kita menggunakan stereofoam bisa tapi kan kita butuh modal teman-teman apalagi kalau kita beli lem lem plastik ya pastinya kita perlu modal untuk membelinya kita cukup menggunakan tali rapya seperti ini aja teman-teman ini agak susah teman-teman nah mantap teman-teman ini udah masuk semua ya bagian luar dan juga bagian dalamnya teman-teman nah untuk langkah pertama kita ini dulu bakar untuk bagian yang dalam dulu ya teman-teman biar tidak eh netes ke bawah atau nanti balik ke atas lagi ya teman-teman tinggal kita bakar seperti ini jadi untuk finishingnya nanti kita bisa lihat sendiri teman-teman ya untuk langkahnya cukup mudah sekali teman-teman kita tinggal bakar seperti ini aja ya untuk hasilnya kita lihat nanti teman-teman ya pokoknya kalian bisa ikuti aja lah ya kemudian kita bisa ikuti aja ya oke untuk bagian dalam ini sudah meleleh semua kita akan bisa ikuti aja nah oke untuk bagian dalam ini sudah meleleh semua kita akan jak kita tinggal matikan apinya, kita tinggal tiup saja seperti ini, kita tinggal tunggu sebentar, beberapa menit ya supaya agak mengeras sedikit ya jadi waktu pembakaran bagian luar nanti supaya biar tidak ambrol atau masuknya sudah lengket di bagian embernya nah oke setelah bagian dalam dibakar, kita bakar dulu bagian luar nah setelah rapi seperti ini, sudah matikan apinya kita tinggal tunggu pengeringan ya teman teman ini sebenarnya sudah bisa dipakai walaupun kita tidak bersihkan ya teman 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 cuman untuk bagian dalam nanti kita bersihkan, kita kikis ya biar rapi ya, biar tidak ada tonjolan seperti itu kita kikis sedikit-dikit kita tunggu untuk bagian luarnya biar mengering dulu nah oke teman teman, kurang lebih hasilnya seperti ini teman teman ini sudah mengering, nah ini karena posisinya masih belum mengeras ya teman teman masih agak-agak hangat, jadi saya tidak bersihkan teman teman supaya ini biar tidak kelihatan settingan ya teman teman ini karena menggunakan bahan rapi ya teman 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 jadi nanti posisinya kalau udah emang sudah keras mengering semua kalian bisa bersihkan untuk bagian dalam juga seperti ini ya teman teman dan untuk cara ini pastinya kalian bisa menerjukan dengan cara yang udah saya perhatikan ini teman teman caranya sangat mudah sekali oke langsung aja kita coba untuk penggunaannya teman teman kita isi air dulu ya teman teman nah oke saatnya kita pengisian air teman teman yang tadinya bocor kita tuangkan air dulu ya kita lihat hasilnya ada bocoran atau tidak untuk kondisi embernya ini ukurannya sangat besar sekali ini ukurannya 20 literan ada 20 liter ya kita isi penuh apakah jebol atau tidak ya teman teman biar bubannya kelihatan berat tembelannya kuat atau tidak oke kita isi penuh nah oke cukup segini dulu teman teman ya kita bisa angkat nah ini gak ada kebocoran teman teman nah tuh dari bawah gak ada kebocoran ya teman teman sangat mantap sekali mantap pokoknya ya ini masih bisa kita gunakan lagi teman teman nah dan untuk tutorial cara nembel ember bolong atau pecah bocor kita berhasil ya teman teman jadi buat teman teman yang di rumah mengalami ember atau bak segala macam yang bocor kalian bisa ikuti cara ini oke oke terima kasih buat teman teman yang baru bergabung jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan subscribe di channel ZakiCN ya dan mungkin untuk videonya saya akhiri sampai disini saja semoga bermanfaat oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih